selamat menikmati kalau ini sifat ilmu termasuk kategori murtad yang berbentuk hati yang dilaksanakan oleh hati murtad yang dilakoni yang berupa keyakinan yaitu ketika seseorang itu meyakini bahwasannya tidak ada sifat yang dimiliki oleh Allah yang sifat tersebut merupakan wajib kesepakatan ulama jadi sifatnya yang disepakati ulama kemudian dia orang tersebut kok mengingkarinya mengingkari sifat yang telah disepakati oleh ulama yang disepakati oleh ulama pintar tiga belas tiga belas wujud didambah kok mukhalafatulil khawatisi susunya susunya wajib lakuk kena penyakit kudek mpamu sapi ini kena penyakit penyakit kudek pengera aku ini suket u ngaribis pateng sapi selamu tapi kok dikai penyakit kudek padahal statusi bendino sejanya pengera ini lakuk mengingkari sifat Allah yang berjumlah tiga belas tak gitu kutawan gak seperti itu yang biasa yang umum yang umum itu irodah kudroh irodah Allah yang rawan itu kudroh irodah Allah kudroh irodah Allah atau kehendak dan kepastian Allah tidak terima seperti lorong tidak terima seperti lorong yang bersama Allah sambat berjumlah dengan rasu suge saya mengaji mengaji terus mengaji wakia terus saya janya pengairan ini perlu pura saya janya enak pura saya janya pengairan ini beruh leh aku pateng itu apa enak nah maka termasuk bimbang adanya sifat tiga belas yang disepakati ulama itu ya maka hukumnya sampai keluar dari agama Islam berbahaya sekali jadi ungkapan-ungkapan itu pihak hati itu berbahaya sekali ayo nanya nanya bangsa aki lalu kadwi Allah apa sifat 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 yang sifat ayo nasab bangsa ak sifat yang sifat yajib bukan wajib apa tanzihuhu bersehaki Atau Memberikan sebuah sifat Yang Allah Ta'ala ini harus Tidak mempunyai sifat tersebut Kayak Biasanya Wengsing ngaji anjaran Wengsing ngaji anjaran Sampai kita ini Wengsing ngaji anjaran itu biasanya Dari guru anjaran Dari santri anjaran Dari Wengsing Biasanya perkara anjaran itu kan Dari Biasanya bahasa ini Kamiyes 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 Padahal Bisa menggabungkan Penggabungan 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 Biasanya Tapi biasa Perkara anjaran itu Bisa Kamiyes Belajar Buatan kitab Buatan searahai ulama Belajar Terjemah Kemenang Inna Allah Arshistawa Guzdi Allah Ta'ala Mampu Yang Arsh Berarti Allah Ta'ala Yang Tangan Guzdi Allah Ta'ala Di atas tangan orang lain Akhirnya Mengsifati Allah Punya tangan Seperti Manusia Hal tersebut Padahal Tersebut Allah Ta'ala itu Tidak Berbentuk Jisim Datiahnya Allah Datiahnya Allah Tidak bisa Dikatakan Sebagai Yang berjisim Kalau sudah mengatakan Allah itu Berbentuk Allah Punya tangan Berarti Allah Punya kuping Allah Punya mata Yang Seperti manusia Seperti ini Allah Punya tangan Allah Lunggu Seperti di ars Di kursi Wasi'a kursi Hussamawati Berarti Allah Ta'ala Lungguning kursi Mengatakan Mensifati Allah Dengan sifat-sifat Yang Tidak layak Kalau seumpama Disifati Dengan jisim Akhirnya Mengurangi Kekuasaan Allah Mengurangi Mengurangi Bentuk Kesempurnaan Allah Jadi ketika Sifat itu Seharusnya Dipersihkan Maka harus Dipersihkan Bata Nansal Mengatakan Allah Punya tangan Bata Nansal Bata Nansal Bata Nansal Tidak Sampai Bata Nansal Bata Nansal Bata Nansal Sehingga Pemirikan Bata Nansal itu kan seperti itu aljadid galdikaroh perkoro anyar itu kaya perawan perkoro anyar itu kaya perawan sehingga seorang ketemu perawan sembarang galir kan kaya istimewa kan kan seorang kebetulan cewek perawan itu kaya istimewa semuanya seorang jegut ambunnya buaduk diwara ambu wangi kan kan permulaan lah lari-lari permulaan gendaan pertama PDKT jika zaman PDKT itu masih sampai buaduk diwara ambu pasti masa-masa PDKT masih telpon sampai jam lubang ini yang wantuk-wantuk diwara-wara ngantuk pencarai masih masih awal peok diwara nyusul masih gelap semuanya serbawah seperti awal itu serbawah serbawah nah biasanya itu penyakit orang yang melakukan berkorok api seperti anyar anyaran bahasa orang kulon itu anyaran tapi orang kulon-kulon itu istiqomain terjemah 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 Al-Quran kemenang RI yang ada tangan Allah di atas tangan manusia berarti orang kulon-kulon itu warjemah orang kulon-kulon itu berarti Allah Ta'ala punya tangan seperti halnya tangan manusia dari jiri limo yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada berarti 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 kita memohon mari kita sama-sama memohon yang di atas mudah-mudahan yang di atas merestui kita biasa biasa ustadzah nyaran biasa yang gaki-gaki yang ada ini menghalalkan menghalalkan perkoro haram perkoro haram ustadzah di atas kita berkata ini usah zam bangun 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 ustadzah jadi paham bangun saya bahasa saya kamu saya 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 maaf saya 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 seharumnya ustadznya dia jawabnya orang-orang, ini zaman akhir jaringannya itu gaul joget pas selesai kalau ustadznya longgo di jam ujarannya gak yuk gue yuk tapi yang tidak sampai terjerumus kepada menghalalkan perkara yang harum apa itu? apa itu? gaul gak teler gaul zaman saya ini jadi orang-orang harum ya pangcil mulai zaman alib sampai zaman mulai zaman Nabi Adem diciptanya sampai zaman zaman kiamat malekat israfil ini sangka kalah harus jaringan harum ya tetap? harum, orang-orang halal masih di reko-reko harus harum ya harum atau PT ya udah boleh menyakitin sekali dengan PT orang-orang itu usadznya dijak bisa apa itu? apa itu? gue yuk ya jangan sekali-sekali zaman kalau gak berani merubah maka jangan sekali-sekali mendekat gue yuk ya yang berani juga berani yang harum remi domino domino yang penting orang-orang tarwani apa itu? gue yuk ya tapi ini berani 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 yang penting orang-orang orang-orang berani yang harum harum ya harum halal ya halal makluman minat dini bil ijma'i makluman kangus dan berwi minat dini saking aggoma binturur rwati sekarang ya itu yang sampai menyebabkan mertar om bomo saya ini yang jelas-jelas haram nyolong, nyolong tapi dia itu berduit pokoknya tidak apa-apa halal itu ya tetap haram, seorang yang berbeda jadi nyolong masih yang tidak berduit masih bupat ini berduit masih yang berduit, tetap haram orang-orang halal, aku tidak tahu zakat tolong aja, nyolong saja, haram jadi orang-orang berubah menjadi halal orang-orang berubah menjadi halal itu berduit, tidak tahu seorang yang merasakan saya sering, rusak, saya tidak tahu kalau saya berduit, saya tidak berduit saya berduit, saya berduit, saya berduit ya, apa tidak haram? orang-orang yang halal, jadi haram ya haram, karena itu hal yang ijemaat makluman, minat dini bin Darura sudah diketahui oleh hal yang umum mengerti, yang memberikan FL aram, man ita dihalal itu yang menyebabkan mengertai, ya jangan sekali memasuknya semua gewoon dan seperti itu misalkan adalah kalau jantung kan kalau jantung kan ngerti kan jadi jantung kan jadi esok sama sekali bisa berurung juga jantung tidak bisa juga harus terserah haram seperti itu Jantung harusnya belum jelas jambu itu juga berbohong itu juga berbohong kenapa itu yang berbohong yang berbohong kerja bakti ya pancet itu tidak jelas halal apa haram mereka ingin izin ya izinnya orang-orang yang berkaitan berarti ada yang berbohong-burna di kepala desa izin dari kepala kadas jambunya ada yang dipendai izin mereka, mereka langsung dirok mereka berbohong haram ya pancet haram, halal ya pancet haram sampai menghalalkan perkara haram dan hal itu sudah diketahui oleh halaya umum sampai menyebabkan mima saking berkoro lah yahwa kan orang samar alaihi ngatasi hal yang disitu sudah tidak ada keraguan sama sekali bahwa terhal tersebut mur kenapa ini haram siapa ada yang di sini siapa tidak ada yang dikatakan tersebut tersebut tidak apa-apa biasanya tidak ada yang terkejut berbohong itu tidak ada yang dikatakan maka itu seperti yang dikatakan untuk mengganggu tersebut tidak apa-apa tidak ada yang dikatakan ada yang dikatakan haram Tidak ada lah 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 Tidak ada Ada yang干i dungur Sodomi Apa ada yang dengarna bahasa ini Tidak ada Nanti dungur Baunya bangga ini kaum Sodom walkotlu walkotli waliwati lan liwat walkotlilan mati ini ngomong-ngomong di partai ini Pak Tadpungi buat yang malik masih bajingan masih malik gaul ya Pak Tadpik ngapur ya ada orang yang berwenang sendiri ada orang-orang yang berwenang cek kapok Pak Tadpungi duduk kapok-kapok anak-anak dosa pondak dari nolok oh kardusomondak nanti tahu wasserokoti dan maling nyolong nyolong jambunnya tanggane nyolong ktc tanggane pt tanggane uspanggara oleh sekali harumnya tetap harum walaupun 9 wosok penyakit santri wosok ala tikulun dapapapun uungi lomani tetep rek masih olomani tetep isi no selimutikan cancane biasa waktu ini bantala kancane biasa di sireng ada orang di gawe apa yang sangrawan itu san? tridal itu sangrawan kok ada orang itu langsung di gawe wosok dal itu kuning ada orang ibu di sireng mau itu seperti Ustadz di gosok di gosok di gosok parah ini santri ini penyakit santri ini gosok kalau sandal bergerak, sandal sisi-sisian wosok itu gosok sebaliknya juga gitu mengharamkan perkara yang halal tidak apa orang yang makan orang yang makan orang yang makan diharumnya tidak ada makan ngombek perkara-perkara yang halal itu kalau diharumnya jual beli orang yang satu kunang wosok diharumnya aku itu nansal kalau diharumnya jual beli kalau diharumnya jual beli kalau diharumnya jual beli orang yang nikah dan nikah rabi diharumnya haram rabi anaknya anaknya bejok orang yang nansal anaknya jual beli ini penyakitnya sesama pedagang ada apa jenis ini bakso ini lari sedikwara bakso tekos mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram itu mewajibkan perkara yang tidak wajib juga seperti itu tepat harus mereka mempunyai perkara yang jual beli mempermanyai perkara yang jual beli wajibkan perkara yang dan sepakat yang berkara ini berkara ini berkara ini berkara ini berkara ini berkara ini Menghilangkan Hal yang wajib Meniadakan Perkara yang wajib Seperti di atas Yang perkoro itu wajib Terus disepakati ulama Kasolawati kaya pira-pira Salat alhamdulillah Sampai yang tidak salat Tidak sampai Tapi kalau begitu Sampai Menganggap salat itu Tidak wajib Itu yang menyebabkan Murta Sampai tidak salat Masih 5 waktu Tidak masalah Masalah saja Maksudnya tidak masalah Tidak sampai menyebabkan Murta Tapi begitu sampaian Mengatakan Alah salat nomor loruh Nomor siji sahadat Meremehkan semacam itu Sampai-sampai menyebabkan Murta Biasanya kan penyakitnya Aree-are kan Kok isu salat Salat nomor loruh Nomor siji sahadat Kok meremehkan Salat seperti itu Menafikan salat Mengatakan salat itu Tidak wajib Ya tetap Murta Alah Tidak wajib Tidak wajib Tidak sholat Tidak wajib Tidak wajib Tidak wajib Tidak wajib Sholat itu Kan enten kali Lali Karuh Turu Lali itu Bisa penyakit otak Bisa disebabkan oleh Tidak mukhalaf Tidak penyakit otak Tidak sampaian Kok tidak sholat Berarti 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 Di kategorikan Gendeng Tidak Suruh Tidak Santri Tidak sholat Suruh Tidak Tidak wajib Itu Tidak wajib Sholat Tidak sholat Tidak wajib Tapi Tidak sholat Berarti Tidak wajib Tidak wajib Tidak wajib sholat menafikan hukum wajib sholat hukumnya sampai murtah tidak usah sujud tidak usah sujud sholat tidak penting sujud tetap hukumnya murtah yang wajib sholat rukun itu kan wajib rukun sholat itu kan wajib tidak usah sujudan tidak wajib tidak bisa sama sekali tidak usah sujudan tidak usah sujudan sujudan tidak usah sujudan tapi kalau menafikan hal tersebut tetap hukumnya wajib mengatakan fateha tetap wajib boleh digantikan dengan yang lain tetap fateha itu wajib tapi bisa digantikan yang lain kalau seumpama tidak bisa kalau mengatakan sujud tidak wajib ini yang bermasalah sampai menyebabkan jadi dihati-hati yakinannya ya tetap sholat tidak usah halal tidak usah halal tidak usah halal tidak usah halal atau menafikan perkara yang wajib ini akan mengatakan perkara yang wajib sekali haram tetap haram sekali halal tetap halal sekali wajib tetap wajib tidak usah halal tidak usah halal tidak usah halal terima kasih terima kasih terima kasih